Iya, iya baik pak. Saya benar-benar kesal sama artis kayak Cengdini. Baru jadi artis sudah gak disiplin. Semoga ngeruguin saya lagi. Jadi saya mau nanti konsep iklannya itu outdoor ya Pak Restu? Iya. Iya, nanti lokasinya juga dicari, nanti talentnya juga akan dipilih. Nanti talentnya ya, go. Iya. Ini ibu talentnya. Ibu bisa lihat dulu. Nanti bisa dipilih kalau emang ada yang kurang sesuai, bisa kita ganti. Iya. Bagus. Ini sesuai dengan bayangan saya nih Pak Restu. Tapi cuma mungkin saya ada yang kurang srek sedikit. Semoga aja gak ada pengaruh ya kalau kita rubah ya. Tejo nelpon. Ada apa sih penting kayaknya deh. Soalnya Tejo itu, dia gak tau aku lagi meeting. Jadi dia gak mungkin nelpon kalau gak penting. Silahkan dianggat aja Pak Restu ya. Oh, oke. Saya keluar sebentar ya. Iya. Kalau ada pertanyaan boleh ya Pak Restu. Oke. Pasti. Jadi lebih bagus kalau misalnya ini kita dibuat agar suasanya. Iya Pak Restu. Eh, iya Pak Restu. Kenapa kenapa? Pak. Gawat nih Pak. Gawat nih Pak. Iya Pak. Iya Pak. Centini gak diizinin sama Bu Kinan Pak. Dan kalau nekat, di denda 50 juta Pak. Dan harus dibayar sekarang juga Pak. Sesuai kontrak katanya. 50 juta? Loh. Itu banyak banget. Eh, bukannya Kinan itu mau bantuin karirnya Centini? Eh, saya juga gak ngerti Pak. Saya juga gak tau Pak. Tiba-tiba berubah gitu Pak. Ya mungkin aja selama ini Bu Kinan itu pura-pura Pak. Kok Restu datang bersama Bu Kinan? Eh, saya, saya manajer Centini. Kinan itu disini membantu saya. Membantu? Bu Kinan itu bukan untuk membantu. Tapi justru dia akan mengganggu. Pak Restu aja yang gak tau gimana Bu Kinan sebenarnya. Udah cukup ya budara. Apaan sih? Kenapa ngomongin itu sama saya? Jangan fitnah saya dong. Pak Restu ini jauh lebih lama kenal saya daripada ibu. Oh iya? Berarti bagus dong. Kenapa? Pak Restu bisa jadi lebih tau gimana Bu Kinan sebenarnya. Yaudah. Yaudah. Pak Sal Centini suruh pergi dari sana. Iya Pak. Kalau Centini pergi Pak, nekat gitu aja Pak. Harus bayar 50 juta Pak. Aduh Kinan, Kinan. Uang perusahaan kan gak mungkin dipakai. Karena masih harus bayar tim syuting, gaji, Urusan administrasi. Banyak lah. Pak Restu, terus saya harus gimana ya Pak? Yaudah. Yaudah saya mikir secara di cara keluar ya. Iya Pak, iya Pak. Eh aku harus ketemu sama Kinan. Tapi mas meeting. Pak Restu, meetingnya bisa kita lanjut lagi nih. Karena Pak Agung gak bisa ngambahin perubahan yang saya mau. Iya. Iya ibu. Mana mungkin aku ninggalin meeting. Tapi gimana dengan Centini. Padahal dia harus ke Cafe Dangdut sekarang juga. Keuangan lagi kritis. Gak mungkin buat bayar gaji rugi, ke Kinan dan Pak Pongki sekaligus. Gimana Pak Restu? Iya Pak. Aku bisa minta bantuin seorang. Tapi gimana ya. Kau punya pilihan lain. Iya. Oke. Iki piye iki. Nek Centini gak nyanyi nang kafe. Pa Restu pasti disuruh ganti rugi ke rupa Pongki. Tapi Nek Centini nekat pergi. Gantian bu Kinan saya minta ganti rugi. Yaudah. Kok yaudah halangannya Centini buat meraih mimpi. Centini juga gak mau ngecewain orang-orang yang sudah banyak membantu Centini. Ternyata memang benar. Kalau Kinan itu yang mengatur semuanya. Jadwal jadi berantakan itu semua gara-gara Kinan. Dia pura-pura jadi manager kamu. Kira-kira rencananya bu Kinan itu apa ya Pak? Ya pasti. Niatnya jelek lah apalagi. Ternyata ini tuh maksudnya Pak Restu waktu itu. Harusnya Centini gak nganggep enteng pengingatannya Pak Restu. Centini salah gak dengerin omongannya Pak Restu. Mas Tejo. Mas Tejo kau datang kesini. Nanti kalau ketahuan Bukinan nanti Bukinan bisa marah sampe disuruh dimarahi kalau Bukinan Mas. Udah itu gak penting. Justru aku tuh khawatir sama kamu Tin. Mas Tejo. Maafin Centini ya Mas. Centini sudah banyak ngerepotin sama orang. Centini terlalu percaya. Centini pikir memang berupa jadi baik Bukinan Mas. Tin. Kamu gak boleh selain diri kamu terus. Ini tuh bukan salah kamu. Bukinan aja yang terlalu icik. Sampai-sampai kamu aja dibohongin. Mas Tejo. Ini biaya Mas. Kalau misalkan Centini gak nyanyi dalam kafe. Pak Pongki bisa marah. Tapi kalau misalkan Centini itu latihan. Pas waktu di jam pulang kantor pasti gak keburu Mas. Centini gak mau Pak Restu itu ganti Ruki. Takutnya malah ngeguras tabungannya Pak Restu. Pak Restu kan butuh duit Mas. Untuk ngelola usaha nih. Centini merasa bersalah. Centini mikirin Pak Restu banget. Apa bener Centini juga suka sama Pak Restu. Tapi aku gak boleh gois. Tin. Tujuan kamu itu kan buat jadi penyanyi Tin. Nanti kalau kamu udah sukses kamu gak usah kerja disini lagi. Ya emang sih Tin. Untuk ngerahi impian itu gak segampang apa yang kita kira. Tapi bukan berarti mustahil kan. Tin dengerin aku ya. Kalau Bukinan gak izinin. Udah kita nekat aja ya. Nekat dia ya Thomas. Iya nekat pergi aja pokoknya. Apapun yang dibilang sama Bukinan sama kamu. Udah kamu bebel aja gak usah dengerin gak usah peduliin. Ya. Tin. Kamu pergi sama aku. Sekarang. Ya. Mikirin apaan lagi sih udah. Kamu harus pergi sama aku sekarang. Ayo Tin. Murah Tin. Pasti Pak Pongki udah nungguin kita Tin. Mau kemana kalian? Saya tuh heran banget sama kamu ya Tin ya. Sejak jadi artis. Kamu tuh kayak gak bisa jalanin kemana tau gak? Katanya ibadah kamu rajin. Solat lima waktu. Tapi buat apa itu semua? Percuma dong. Buat apa? Iya, iyo. Kok Centini gak amanah. Jadi apa gunanya ibadah Centini? Ya sia-sia lah kamu solat lima waktu ibadah kamu semua itu. Kalau kamu gak bisa jalanin amanah kamu. Hah? Gak usah didengerin Tin. Bukinan tuh lagi mempengaruhi kamu. Lagian yang ingat tuh dia bukan kamu. Tapi kamu itu tetep aja masih pegawai saya disini. Gak bisa kamu pergi senaknya. Nah kecuali yaudah mana? 50 juta nya mana? Bayar dulu. Kamu gak mau keluar dari sini? Uang 50 juta nya mana? Kalau kamu gak bisa beres tuh yang bayar. Kamu tetep pergi sama aku ya. Awas ya. Pokoknya kamu gak boleh pergi. Liatin aja. Saya awasin kamu sampai jam pulang kantor nanti. Kalau kamu sampai pergi, awas kamu. Bu! Ibu ngapain sih nahanan Centini bu? Gak bisa. Dia tetep harus disini. Ayo. Bu! Kamu ngapain? Eh, Mas Tejo jangan. Lepasin gak? Lepasin gak? Mas saya bisa perkaraan kamu. Karena kamu juga udah masuk kantor saya tanpa izin. Lepasin! Mas Tejo istifat. Istifat mas. Tahan emosinya, tahan emosinya. Ingat sama ibu. Jangan sampai. Tejo diperkarakan, dipenjara. Ini hanya cuma karena... Ya ngomongin nih pacar kamu nih. Ajar banget sih. Centini gak mau Mas Tejo jadi korban nih Centini mas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Udah ayo kamu Centini ikut saya kerja.